Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Untuk melakukan tracing ya Metod yang rekursif itu tidak bisa kita lakukan dengan membuat tabel ya Sebagaimana kita biasa melakukan tracing untuk proses perulangan Perulangan bersarang, kemudian sorting Kemudian searching Itu yang biasanya kita lakukan dengan membuat tabel Di mana kita bisa merekam, bisa mencatat perubahan nilai variable dari waktu ke waktu Dari setiap tahapan eksekusi perintah kita bisa catatkan ya Kita bisa tuliskan nilai variablenya ke kolom-kolom yang bersesuaian Itu kalau program yang kita tracing berupa perulangan biasa, perulangan bersarang Atau dalam kasus sorting maupun searching Tetapi ketika program yang kita tracing ini adalah bersifat rekursif Atau metod yang sifatnya rekursif Maka cara tersebut tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita gunakan Kenapa demikian? Karena proses ya, proses yang terjadi ketika kita jalankan metod yang rekursif Itu tidak bisa menghasilkan perubahan variable dari satu waktu yang tertentu Tidak bisa secara langsung mengubah nilai sebuah variable Kenapa demikian? Karena prosesnya rekursif itu adalah menelusuri ya Menelusuri terus sampai ketemu way out Dia baru bisa menghitung Karena prosesnya seperti itu Jadi dia jalannya menelusuri sampai dalam Sampai ke batas akhirnya Batas ujungnya Batas way outnya, kemudian dia baru menghitung Merubah nilai variable Proses ini atau cara ini tidak bisa kita adopsi untuk diterapkan di dalam tabel Tabel tracing Oleh karena itu nanti untuk melakukan tracing rekursif Kita gunakan gambar Kita gunakan gambar Kita gunakan diagram Lebih tepatnya nanti diagram pohon Karena untuk mengantisipasi beberapa rekursif yang melibatkan lebih dari satu rekursif call Seperti Fibonacci tadi Kita buat gambar diagram pohonnya Dimana setiap titik nanti bisa ada kemungkinan cabang Baik kita mulai dengan yang sederhana dulu Yang faktorial Case-nya faktorial Nanti kita lanjut dengan case-nya Fibonacci yang bersabang Jadi kalau faktorial rekursifnya hanya tunggal Kalau Fibonacci nanti rekursif call-nya ganda Lebih dari satu yaitu dua pemanggilan rekursif call Kita buat Setiap kali nanti membuat rekursif call Kita buat induknya dulu Kita buat induknya dulu Misalnya tadi kita panggil faktorialnya adalah faktorial Berapa tadi 5 ya faktorial 5 Kita buat faktorial 5 Kita panggil Metod faktorial Kita panggil metod faktorial Dengan argumen 5 Artinya apa? Artinya n-nya adalah 5 N-nya adalah 5 Terima kasih telah menonton! Jadi induknya disini Kita panggil faktorial 5 Ini terjadi di bagian main Ini terjadi di bagian main Jadi main itu memanggil metod faktorial dengan parameter 5 Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masuk ke proses rekursif Dia akan lompat ke metod faktorial Jadi dari main nanti akan lompat ke metod faktorial Di metod faktorial itu Ada dua bagian ya Bagian di dalam badannya metod Ada bagian layout Ada bagian di luar layout Ada bagian di layout Ada di bagian di luar layout Karena 5 itu bukan layout ya Karena layoutnya faktorial itu adalah 0 Jadi karena 5 itu bukan layout Maka dia akan mengeksekusi bagian yang di luar layout Mengeksekusi bagian di luar layout Apa itu? Yang dieksekusi adalah rumus N dikalikan faktorial N-1 Jadi kita buat sub-proses baru Kita buat sub-proses baru di sini Di bawahnya mungkin ya Kita buat rumus Yaitu dihitung N-nya pemanggilnya yaitu 5 Dikalikan Dikalikan dengan faktorial Jadi kita panggil lagi faktorial Dengan argumen N-1 4 Ini yang terjadi seperti ini Jadi faktorial N-5 ini akan memanggil Mengeksekusi Perintah 5 dikalikan faktorial 4 Di faktorial 5 Dia akan mengeksekusi Perintah 5 Kali faktorial 4 Oke Ini tahap pertama Kemudian Sub-proses ini 5 kali faktorial 4 ini Dicek ya Dia memanggil faktorial lagi Faktorial 4 N-nya berapa? N-nya 4 Apakah 4 ini sudah way out? Apakah 4 sama dengan 0? Belum ya Karena belum Maka faktorial 4 Dia akan memanggil sub-proses lagi Jadi Perkalian dengan 5 masih belum bisa dilakukan ya Kenapa? Karena faktor 4-nya masih Masih rekursif ya Masih rekursif Dia memanggil lagi Kita buatkan Proses lagi Dia panggil Faktorial lagi Sekarang N-nya adalah 4 Sekarang N-nya adalah 4 Dikalikan dengan Faktorial N-1 Yaitu 3 Jadi Faktorial 4 itu belum bisa dihitung Belum bisa dihitung Kenapa? Karena N-nya Karena N-nya itu masih belum We out Maka dia harus dipecah lagi Jadi proses Yang lebih kecil Yaitu 4 Dikalikan faktorial 3 Ketika di faktorial 3 Dicek lagi Ya Ketika memanggil faktorial 3 Mau dikalikan dengan 4 Itu dicek lagi Faktorial 3 itu N-nya berapa? N-nya 3 Parameternya 3 Apakah 3 sama dengan We out? Yaitu sama dengan 0? Oh Belum juga Belum juga 3 belum We out Maka kita buatkan Kita akan panggil Bagian yang di luar We out tadi Jadi kita panggil Method lagi Kita panggil Method faktorial lagi Dengan Parameter yang Yang Berubah lagi Disini menjadi 3 Dikalikan Faktorial N-1 Yaitu 2 Oke Jadi faktorial 3 Itu memanggil Faktorial 2 Dikalikan dengan 3 Dicek lagi sekarang Faktorial 2 Faktorial 2 Faktorial 2 Apakah sudah bisa dihitung Sudah bisa ketemu returnnya Karena N-nya adalah 2 2 belum sama dengan 0 Maka belum bisa dihitung lagi Maka Pecah lagi dia Dikiraikan lagi Menjadi suproses yang lebih Kecil lagi Karena 2 Karena 2 belum Be out Maka dihitungkan lagi Menjadi 2 Dikali Faktorial 1 Faktorial 2 Jadi faktorial 2 Itu akan memanggil Suproses baru Yaitu Faktorial 1 Dikalikan 2 Kemudian Faktorial 1 Apakah faktorial 1 Bisa dihitung Kita cek Faktorial 1 Itu N-nya Masih 1 Apakah 1 Sama dengan Wout Belum juga Karena belum juga Faktorial 1 Akan memanggil Suproses berikutnya Dia akan memanggil Suproses berikutnya Yaitu 1 Dikalikan Faktorial 0 1 Dikalikan Faktorial 0 Oke Jadi Faktorial 1 Itu memanggil Faktorial 0 Dikalikan 1 Oke Kemudian dice Di sini Faktorial 0 Apakah sudah Ketemu Wout Karena N-nya 0 Berarti sudah Ketemu Wout Kalau sudah Ketemu Wout Berarti Berarti Dia sudah Bisa Mengembalikan Nilai Sudah bisa Mengembalikan Nilai Sudah bisa Mengembalikan Nilai Kita buat Seperti Ini Jadi Faktorial 0 Ini sudah Bisa Mengembalikan Nilai Berapa Nilainya Yaitu Berapa Faktorial 0 1 Jadi Di sini Dia akan Menghasilkan Nilai Kembalikan 1 Ini Kita Tandai Saja Warnanya Supaya Beda Di titik Inilah Di titik Inilah Faktorial Sudah bisa Menghasilkan Nilai Jadi ketika Faktorial 0 Dia Mengembalikan Nilai 1 Ketika Sudah Menghasilkan Nilai Maka Bisa Dikalikan Dengan Satu 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 Kali Satu Berapa Satu Jadi Satu Kotak Ini Satu Sub Proses Ini Nilainya Adalah Satu Nilai Satu Ini Sudah Bisa Dihitung Kembalikan Ke Pemanggil Nelainya Buat Gambar Lagi Maka Dari Sini Dia Bisa Membalikan Nilai Kesini Di Faktorial Satu Itu Nilainya Adalah Satu Dia Mengembalikan Nilai Satu Disini Jadi Satu Dikalikan Satu Hasilnya Satu Kotak Ini Nilainya Satu Kembalikan Ke Faktorial Satu Faktorial Satu Bernilai Satu Sudah Bisa Dikalikan Dengan Dua Dua Dikalikan Satu Dua Dikalikan Satu Berapa Dua Kalikan Satu Dua Dua Ini Mewakili Kotak Ini Suproses Ini Menghasilkan Nilai Dua Nilai Dua Ini Akan Dikembalikan Ke Faktorial Dua Yang Anggil Kita Kirimkan Lagi Nilai Dari Sini Faktorial Dua Oke Kita Berikan Nilai Disini Dua Oke Faktorial Dua Sudah Bisa Ada Hasilnya Yaitu Dua Faktorial Dua Sudah Ada Hasilnya Dua Maka Dua Ini Bisa Dikalikan Dengan Tiga Dua Bisa Dikalikan Dengan Tiga Yaitu 6 Berarti Kotak Ini Suproses Ini Menghasilkan Nilai 6 Seperti Kembalian Kita Kirim Ke Pemanggil Nya Lagi Kota Ini Masuk Di Faktorial Tiga Mengembalikan Nilai Berapa Mengembalikan Nilai 6 Oke Faktorial Tiga Sudah Dapat Nilainya Yaitu 6 Maka Bisa Dikalikan Dengan 4 Bisa Dikalikan Dengan 4 Faktorial Tiga 6 Itu Dikalikan Dengan 4 6 Kali 4 Berapa 6 Kali 4 24 Maka Hasilnya Dikirimkan Ke Faktorial 4 Yang Membangginya Di Atas Ini Menghasilkan Nilai 6 Dikalikan 4 Yaitu 24 24 Masuk Masuk Faktorial 4 Jadi 24 Yang akan Masuk Ke Faktorial 4 Faktorial 4 Sudah Ketemu 24 Dikalikan Dengan 5 Dikalikan 5 Baru Bisa Yaitu Hasilnya 120 120 120 Ini Yang Kita Kirimkan Kembali Ke Faktorial 5 Pemanggil Pertamanya Tadi Ini Menghasilkan Nilai 120 Baik Ini Adalah Ilustrasi Dari Faktorial 5 Yang dikerjakan Secara Recursif Jadi Prosesnya Ber Apa Ya Mengalir Prosesnya Mengalir Dari Dari Atas Ke bawah Kemudian Naik lagi Ke atas Jadi Ini Penjelasan Ilustrasi Untuk Menggambarkan Tracing Proses Metod Yang Memiliki Rekursi Memiliki Rekursi Di Flow-nya Dimulai Dari Atas Kemudian Di Breakdown Ke Proses Yang Lebih Kecil Terus Dulangi Sampai Kapan Sampai Ketemu Wayout Jadi Dalam Kasis Ini Ketika Parameternya Penjelasan Benilai 0 Ketika Benilai 0 Baru Dia Bisa Return Sebuah Value Sebuah Value Bisa Dihasilkan Ya Hasil Value Ini Baru Bisa Memungkinkan Subprosesnya Dihitung secara Dikalikan Satu Naik Lagi Ke Atasnya Dikalikan Dua Naik Lagi Ke Atasnya Dikalikan Tiga Naik Lagi Ke Atasnya Dikalikan Empat Naik Lagi Ke Atasnya Dikalikan Lima Ya Selesai Jadi Itu Haliran Proses Yang Terjadi Ketika Sebuah Method Dikerjakan Secara Rekursif Saya Tambahkan Keterangan Supaya Lebih Jelas Flownya Itu Mulai Dari Atas Ke Bawah Yang Kemudian Sampai Way Out Disinilah Terjadi Way Out Yang Atas Ya Ini Proses Lengkapnya Dari Tracing Recursif Untuk Faktorial Kita Simpan Dulu Prinsipnya Ya Prinsipnya Sekali lagi Untuk Untuk Rekursif Untuk Rekursif Itu Dilakukan Dilakukan Secara Mendalam Ya Diterus Prosesnya Sampai Mendalam Baru Bisa Dihitung Kembali Ke Atas Kembali Ke Atas Jadi Dikuraikan Dulu Sampai Detil Ya Kemudian Baru Dihitung Secara Pertahap Kembali Ke Atas Nanti Akan Lebih Jelas Terlihat Di Rekursif Yang Double Yang Fibonacci Kasusnya Baik Ini Yang Faktorial Saya Cukupkan Kita Buat Yang Baru Untuk Fibonacci Jadi Fibonacci Nanti Karena Dia Dua Kali Pemanggilan Rekursif Nanti Kita Bedakan Ada Ada Cabang Ke Kanan Ada Cabang Ke Kiri Baik Kita Buat Calling Yang Pertama Misalnya Kita Panggil Fibonacci Misalnya Kita Panggil Dengan Fibonacci 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 Artinya kita akan mencari berapakah angka dari deret Fibonacci urutan yang atau suku yang keempat, dimulai dari 0. Misalnya kita panggil Fibonacci 4 seperti ini. Maka Fibonacci 4 itu dikerjakan dengan memanggil Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Wayoutnya itu adalah jika lebih kecil sama dengan 1. Jadi parameternya untuk wayout Fibonacci adalah lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat di sini parameternya masih 4, Nnya 4 belum lebih kecil sama dengan 1 alias false. Sehingga dikerjakan perhitungan yang di bawahnya. Itu ada 3 perintah mencari X, kemudian Y, kemudian menjumlahkan X dengan Y. Berarti ada 3 perintah. Tidak ada 3 perintah ini yang kita buatkan subprosesnya. Kita buatkan subprosesnya. Jadi ada 3 perintah. Kita buat subprosesnya. Misalnya begini. Kita buat perintah yang pertama menghitung X sama dengan Fibonacci 1, yaitu 3. Perintah yang pertama, kemudian perintah yang kedua, ditung Y sama dengan Fibonacci 2, yaitu 2. Kemudian perintah yang ketiga, kita jumlahkan, kita jumlahkan X dengan Y. Jadi kita tulis hitung X, ditambah Y. Jadi ada 3 perintah di dalam subproses yang nanti akan dieksekusi oleh Fibonacci 4. Dia akan memanggil seperti ini. Jadi, ini proses yang akan dikerjakan oleh Fibonacci 4. yaitu 3 perintah ini. Kerjakan X di subprosesnya 3, Y di subprosesnya 2, X ditambah Y. 3 perintah ini sekuensial ya. 3 perintah ini sekuensial, artinya kalau X-nya masih rekursi, maka Y-nya tidak bisa dikerjakan sebelum X-nya selesai. X plus Y juga tidak bisa dikeselesaikan karena Y-nya masih rekursi. Jadi X plus Y baru bisa dihitung ketika X-nya ketemu angka, Y-nya ketemu angka, baru X plus Y bisa dihitung. Baik, karena X Fibonacci 3 masih rekursi, kita buat, ya, kita buat subproses baru. Kita buat subproses baru. Jadi, karena Fibonacci 3, Y-nya masih 3, 3 belum way out, maka dia akan menjadi subproses baru. Ini kita gambarkan. Ini Fibonacci 3 menjadi subproses baru. Jadi, dia didetailkan, ya, didetailkan. Subproses baru ini ada sama, dia berada dari 3 perintah, yaitu X. Menghitung X, Fibonacci 3, N-1. Jadi, karena pemanggilnya 3, maka N-1-nya adalah 2. Oke, ini perintah pertama. Kemudian, perintah kedua-nya ditunggi sama dengan Wibonacci 2, yaitu 3 dikurangi 2, yaitu 1. Oke, kemudian perintah yang kedua-nya, yaitu X ditambah Y. Jadi, Fibonacci 3, nanti dia punya 3 perintah yang harus dikerjakan. Menghitung Fibonacci 2, menghitung Fibonacci 1, kemudian menjumlahkan X dan Y. Kita cek urut dari atas, ya. Dari X, Fibonacci 2. Apakah Fibonacci 2 ini sudah bisa dihitung? Ternyata belum. Kenapa? Karena N-nya masih 2, ya, parameternya masih 2. Belum mencapai parameter Wout. Sehingga harus kita uraikan lagi, ya. Fibonacci 2, kita uraikan lagi. Selama menguraikan ini, maka Fibonacci 1 tidak akan pernah bisa dihitung. Tidak akan pernah dijangkau. Demikian halnya dengan Fibonacci 2 di sini. Tidak akan pernah dijangkau. Kenapa? Fibonacci 3-nya belum selesai, ya. Jadi, selama Fibonacci 3 belum selesai, Fibonacci 2 di sini tidak akan pernah dieksekusi. X plus Y apalagi. Maka dia akan di-trip down dulu ke kanan terus. Sampai ketemu Wout. Oke, kita uraikan lagi Fibonacci 2. Fibonacci 2, dia memanggil... Fibonacci 2, dia memanggil Fibonacci 1 dan Fibonacci 2. Jadi, di bagian ini akan di-orekan. Oke, perintah pertamanya. Kita tulis di sini, dicari X, yaitu Fibonacci 2, n-1, yaitu 1. Kemudian kita tulis perintah yang kedua. Y itu Y sama dengan Fibonacci 2, yaitu 0. Kemudian terakhir, kita panggil XSY. X ditambah Y. Oke, baik. Sekarang kita cek ya, apakah Fibonacci 1 dan Fibonacci 0 sudah bisa return value? Iya. Kita cek Fibonacci 1. Fibonacci 1 memenuhi Wout, yaitu n lebih kecil sama dengan 1. Maka dia bisa return value. Kita beri tandai warna, berarti dia sudah bisa menghasilkan nilai 1 di sini. Oke. Fibon 0, dengan Fibon 0. 0 lebih kecil sama dengan 1, benar. Maka dia bisa return value N, yaitu 0. Maka kita beri nilai di sini 0. X dan Y sudah ada nilainya, X1, Y0. Maka X plus Y itu sudah bisa dihitung. X plus Y di sini menjadi 1 ditambah 0. Sama dengan 1. Ya, artinya proses sudah selesai semua return kan ekspresi, kembalikan ekspresi. Maka dari sini nilainya kembali. Dari proses ini menghasilkan nilai 1, kirimkan kembali ke Fibonacci 2. Jadi kita buat lagi gambarnya. Dari sini, dari proses ini, kembali ke Fibonacci 2. Dengan memberikan nilai 1. Jadi, prosesnya seperti ini. Jadi, satu subproses ini menghasilkan nilai 1. Kembalikan ke pemanggilnya. Maka di sini X-nya sudah ketemu. X sama dengan Fibonacci 2 sudah ketemu, yaitu 1. Jadi, X-nya penilai 1. Di sini masuk nilai X, yaitu 1. Bagaimana dengan Y? Y adalah Fibonacci 1. Fibonacci 1 adalah Wout. Y juga sudah bisa dihitung. Yaitu 1 juga. X sudah ketemu, Y sudah ketemu, X plus Y bisa dihitung. Maka ini X plus Y-nya 1 ditambah 1, sama dengan 2. Kembalikan X plus Y. Nilai 2 kembalikan. Kembalikan ke siap ke pemanggilnya. Yaitu Fibonacci 3. Kita gambarkan dari sini, dari subproses ini. Mengirim balik, ya. Mengirim balik nilai ke Fibonacci 3. Mengirim balik nilai ke Fibonacci 3. Ini hasil perhitungannya. Kita dikirimkan balik ke pemanggilnya. Berapa nilainya? 2. Jadi nilai yang dikirimkan ke Fibonacci 3 adalah 2. Fibonacci 3 selesai. Berarti X-nya sudah ketemu. X-nya sudah ketemu. Nilainya X, yaitu 2. X-nya 2. Saya beri tulis di sini saja. X-nya nilai 2. Tapi Y-nya belum bisa dihitung. Kenapa? Karena masih rekursif. Karena parameternya Y masih Fibonacci 2. Belum way out. Karena belum way out, kita uraikan. Kita uraikan ke kiri. Kita uraikan ke kiri. Kita buat metode baru. Kita buat subproses baru di sini. Oh, maaf. Kita buat subproses baru. Yang ini untuk menjelaskan rekursifnya Fibonacci 2. Ya, prosesnya ada tiga juga. Kita hitung di sini yang pertama. X sama dengan Fibonacci 1. Yaitu 1. Kemudian proses yang kedua. yaitu Y Fibonacci 2. Y Fibonacci 2. Yaitu 2 dikurangi 2, 0. Kemudian proses yang ketiga. Sama dengan yang lainnya. Yaitu menjumlahkan X dengan Y. Hitung X plus Y. Sekarang kita cek. Kita cek. Kita eksekusi satu per satu. Dari atas ke bawah. X ribu 1. Nnya 1. Sudah memenuhi way out. Berarti mengembalikan nilai. Ribu 1 yaitu Nnya 1. Hasilnya 1. Kemudian Y kita eksekusi. Y sama dengan 0. Nnya 0. Return value-nya adalah N. Yaitu 0. Kemudian X plus Y. Kita hitung. Xnya 1. Ditambah Ynya 0. Sama dengan 1. Di satu subproses ini menghasilkan nilai 1. Kembalikan ke Y vibu 2. Kembalikan ke Y vibu 2. Oke. Saya gambarkan sedikit terbeda. Jadi nanti vibu 2 itu menghasilkan nilai 1. Dia menghasilkan nilai 1 disini. Oke. Berarti Ynya 1. Ya. Ynya 1. Masuk disini Ynya 1. X sudah ada nilainya 2. Y sudah ada nilainya 1. Maka X plus Y tidak bisa dihitung. Kita tulis di sini. X plus Y. 2 ditambah. 1. Sama dengan 3. Hasilnya 3. Oke. Oke. Asilnya 3. 3 ini. Berarti mewakili hasil dari subproses. Ya. 3 plus Y vibu 2. Maka kembalikan ke pemanggilnya. Ya. Kembalikan ke pemanggilnya. Ya itu vibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya vibu 4. Itu vibu 3. ditambah 2002 ya, kembalikan nilainya yaitu 3 ya, jadi ini skenario proses untuk tracing Fibonacci 4 ya, Fibonacci 4 Fibonacci 4 itu mengeksekusi Fibonacci 3 dan Fibonacci 2 kemudian dijumlahkan diperoleh hasilnya adalah 3 jadi kalau kita lihat disini menjadi cabang 2 ya, cabang ke kanan dan cabang ke kiri ya, ketika ketika 2 perintah di dalam seprosesnya sama-sama rekursif ya sama-sama rekursif jadi disini kita lihat Fibonacci 3 dia masih rekursif dia cabang ke kanan Fibonacci 2 dia rekursif kita buat cabangnya ke kiri sedangkan ketika Fibonacci 2 Fibonacci 2 ini 2 nya rekursif tapi 1 nya bisa langsung jadi cabangnya hanya 1 saja baik, ini penjelasan untuk tracing Fibonacci dengan cara rekursif dengan cara rekursif seperti yang saya sampaikan di awal untuk Fibonacci ini terjadi proses yang tidak efisien tidak efisien kenapa? karena ada perhitungan yang diulang ya, perhitungan yang diulang yaitu ketika menghitung Fibonacci 2 misalnya ya Fibonacci 2 sudah dihitung di sebelah kanan ini sudah ketemu hasilnya tapi karena ini masih rekursif maka ketika ketemu Fibonacci lagi di atasnya Fibonacci 2 dia dihitung lagi ya, dia dihitung lagi diurengan lagi sehingga ini yang kita sebut di awal Fibonacci ketika diselesaikan dengan cara rekursif tidak lebih baik ketika dikerjakan dengan cara perulangan biasa ya, jadi ini penjelasan untuk tracing rekursif dengan dua rekursif call dengan dua rekursif call baik saya kira itu untuk contoh tracing rekursif metode rekursif dengan dua rekursif call dengan dua rekursif call jadi nanti prosesnya bisa bercabang ke kanan dan juga bisa bercabang ke kiri ini untuk case Fibonacci 4 untuk case Fibonacci 5 Fibonacci 6 nanti cabangnya juga semakin banyak semakin banyak jadi kalau Fibonacci 5 maka dia cabangnya nanti 4 4 dan 3 3 3 saja seperti ini maka 4 di sebelah kirinya jadi lebih banyak lagi proses perjabang tinggal teliti saja tinggal teliti saja prosesnya baik saya kira itu untuk penjelasan tracing rekursif dengan satu rekursif call dan dua rekursif call studi kasusnya faktor dan Fibonacci baik itu penjelasan dari yang kita bahas tadi di source code kemudian kita coba purekan kita gambarkan bagaimana proses tracingnya jadi sekali lagi tracingnya untuk rekursif tidak menggunakan tab tidak menggunakan tulisan tulisan angka tetapi harus kita gambar kita gambarkan diagramnya karena prosesnya bukan proses yang sekali selesai tetapi proses rekursif itu menelusuri paling dalam kemudian baru bisa menghitung nilainya secara terbalik secara terbalik jadi prosesnya nanti akan seperti itu baik saya kira itu penjelasan saya untuk untuk metode rekursif silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya kali terima kasih Terima kasih.